Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati teman-teman rekan-rekan bisnis pemini seluruh Nusantara atau yang mempunyai usaha pemini seluruh Nusantara siang hari ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengganti CPU CPU yang model kecil begini ada teman-teman CPU yang model kecil begini yang mana ini ada 3 soket soket molek namanya ini yang lari ke 220 kemudian ini nanti adaptor, ini ada adaptor gede ini biasanya adaptor yang di apa namanya adaptor sini ya biasanya ini adaptor ini larinya nanti masuknya ke sini nah ini ya adaptor ini ya bagaimana cara ganti CPU yang model begini dengan CPU yang banyak di pasaran contohnya seperti ini ya CPU yang dari barai elektronik seperti ini ini CPU CMATIC double power CPU ACDC ini dari barai elektronik mungkin di pasaran yang lain juga ada yang mirip-mirip lah hampir mirip-mirip nah ini caranya begini ya yang jelas ini nanti ya kita ini 220 ini ini nanti dilepas ya dilepas soket 220 nanti masuknya ke soket ini ya ini 220 ya ini masuknya ke sini nah ini ya ini saya sorry ini saya pas singkirkan dulu aduh ya masuknya ini ya masuknya ini 220 220 berarti ini masuk 220 ini ada soket 3 teman-teman ya ini ya ada soket 3 ini ini kalau di paskan tegak ini yang dipakai yang pinggir sini dan yang pinggir sini nah ini caranya bagaimana caranya masang klip-klip semacam ini nanti ada di video kami yang lain yang jelas ini ada klipnya nanti dibawain dibawain klip ya nanti yang tepi sama yang tepi ini yang tengah kosong nah ini 220 masuk sini ya ini masuk udah kemudian yang pompa ini kan pompa ada dua ada soket 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 dua ya soket itu soket ini cabut nanti ya cabut masukkan sini ini bagian pompa teman-teman ini bagian pompa nah ini sebelah sini bagian pompa ini ini dua sama ini soketnya tinggal masukkan sini saja ini tinggal memasukkan sini saja ini larinya ke pompa nah ini misalnya pompa ini sementara tak kasih balon ini ya sekali lagi ini tadi hubungannya ke ini pindahan dari ini 220 ini ini soketnya cabut masukkan sini tapi ingat yang digunakan adalah yang tepi 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 yang tengah kosong berarti nanti ini nanti di apa namanya soket karena disini dua nanti di yang ini nanti di ya di benggang ya istilahnya yang yang diambil yang tepi sama tepi untuk dimasukkan sini supaya connect yang ini ya yang tengah kosong nah sementara ini ini saya langsung hubungkan 220 ini ya nah ini kabelnya sementara tak kasih hubungan 220 ya ini 220 kemudian ini ini nada keypad keypad itu ini nah kita masukkan ke sini tentu saja sesuai dengan dengan apa dengan gambar ini memasukkannya ya ini kita cabut kita pindah posisinya seperti ini jangan kebalik kalau kebalik sini nanti tidak bisa cara cara melepasnya ditekan kanan kiri kanan kiri sambil ditarik kanan kiri kanan kiri nanti lepas dia kalau langsung dilepas nanti patah oke kemudian yang yang ini ini tombol ini tidak usah dipakai tombol emergency tidak usah dipakai kemudian ini soket 3 ini ini adalah soket sensor hitam kuning merah nah ini kita pindah disini nanti ini hitam kuning ini merah saya coba saya lihatnya iya betul ya jadi yang paling kiri nanti dapatnya hitam kuning merah ini sensor sama dengan ini tadi ini tinggal pindah saja tapi merah nanti dapat merah tinggal tarik ini ada kabutnya tarik masukkan disini setelah itu ini sudah tidak pakai ini termasuk adapter apa ini tidak sahip nah ini kita buang nah kita buang berarti mesinnya sudah tidak pakai sekarang kita menggunakan mesin ini nah nah mesin ini supaya hidup nah ini teman-teman harus dikasih adapter nih nah adapter tadi kalau yang tadi kan ada adapternya adapternya ini ini tidak bisa dipakai ya kita beli adapter atau bawaan dari dari kita dari barai elektronik ya ini adapternya modelnya gini ya modelnya gini ada yang soketnya gini minimal 3 ampere ya 3 ampere ini 3 ampere 12 volt ini 12 nah ini tuh teman-teman 12 volt 3 ampere yang minimal itu ya nah maka kita masukkan sini masukkan sini set kemudian yang dapatnya display ya dapat display disini tadi ada dapat display yang sebelah sini tadi ya ok pad nih tadi ada yang display display tadi di mana sini-sini kalau tidak salah ada displaynya ya display nanti masuk ke display displaynya ini ini nih kalau displaynya ini disini ya ini nanti masukkan sini aja ini kabel display coba kita coba ini coba ini berarti ini masuk listrik ini masuk listrik dan ini masuk listrik 2 ini tadi ya berarti yang ini masuk listrik 220 tepi dengan tepi ini tadi keluarnya ini tadi ya kemudian yang satu ini juga masuk listrik nah berarti ada 2 lainnya sebetulnya digabung jadi satu bisa kalau ini di apa misalnya di di lepas ininya digabung jadi satu bisa tapi tidak apa-apa ini 2 2 ini tidak apa-apa kita masukkan ke listrik kita cari listriknya sumbernya ini teman-teman kita masukkan sini nah ini masuk ya sudah nyala sudah nyala ya sudah nyala kemudian ini ini listrik masuk ya ini kita masukkan ke listriknya ini sudah nyala ya teman-teman ya sudah pom ini saya nyala kemudian ini kita cuma pumpannya belum nah pumpannya sementara ini tadi saya kasih balon kemudian ini kita masukkan ke listrik 220 sini dimana tadi ya ini masuk 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 mana ya masuk ya kemudian kita tes ya kita tes misalnya dengan pager full tank ya apakah pompa nyala kalau nyala nanti tandanya balon ini nyala ya nyala kan berarti pumpannya bagus gitu ya teman-teman ya jadi ini caranya jadi caranya memindah dari CPU yang lain CPU kecil seperti tadi kepindah ke CPU yang besar nah semuanya bisa sekarang bisa diganti itu ini mudah kalau ada apa-apa di tempat kita banyak sekali IC nya juga mudah ini garansi misalnya ada gangguan ini bisa dikirim saja adik kita ya oke demikian mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengganti CPU lama yang kecil model kecil karena itu mungkin sulit dicari di tempatnya yang kita gampang semacam ini nah ini caranya mudah-mudahan bermanfaat ya Tuhan memberkati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh